Intro Sebelum teman-teman menonton video ini Jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back to my channel Kawan Koki Bersama gue Awan Darmawan Oke guys, pada kesempatan kali ini Gue ingin berbagi tips yaitu Tata cara menggunakan heater Nah itu udah gue pasang di pojok itu teman-teman ya Dekat output air ya Output sirkulasi air itu heater yang baru aja gue beli Kurang lebih seminggu yang lalu Dan baru gue gunakan kemarin teman-teman ya Itu heater aquarium Nah heater itu berfungsi untuk Menghangatkan air ya Atau mencari suhu air ya Ada pun heater itu adalah ukuran 25 watt Yang kebetulan gue beli kemarin 25 watt Yang gue gunakan untuk aquarium gue berukuran 100 x 40 x 40 cm teman-teman ya Gue mencari sengaja yang wattnya kecil Karena untuk menghemat daya listrik ya 25 watt dengan panjang kurang lebih itu Sekitar 20 cm ya teman-teman ya panjangnya Gue letakkan secara vertikal ya Kalau untuk letakkan itu bebas Boleh secara vertikal Ataupun secara horizontal ya teman-teman Seperti ini ya Itu gue letakkan vertikal Agar lebih sedap dipandang oleh mata ya Karena aquarium gue ini letaknya di ruang tamu Oke teman-teman Ada pun tata caranya ya Yang pertama-tama Kita harus men-set ya Di suhu berapa Yang kita inginkan Kebetulan untuk mas Koki Suhu normalnya adalah 30 derajat ya Dan itu gue set di 30 derajat teman-teman ya Untuk settingan sendiri Ada di bagian atas ya Berwarna biru Nanti akan gue dekatkan kameranya teman-teman ya Nah itu teman-teman Yang warna biru itu ya Itu adalah untuk men-set itu Ada untuk settingan di angka 14 ya Sampai dengan 54 Kalau nggak salah itu Udah gue set di 30 Dan ketika itu udah di set Baru kita Letakkan ya Kalau tip dari gue Kita harus meletakkan di Dekat Jatuhnya air Output jatuhnya air Seperti teman-teman Mengapa? Agar nanti Si air panasnya itu merata Teman-teman ya Karena itu nanti akan Didorong oleh Sipulasi output air Dan akan lari ke pompa sirkulasi Jadi Letakkan heater di suhu Di tempat yang Kira-kira si air bisa merata Teman-teman ya Dan itu langkah pertama adalah Diset ya Disetting di suhu yang kita inginkan ya Yang kedua Baru Kita Letakkan di tempat Yang sekiranya aman Dan Air panasnya bisa merata Ya teman-teman ya Dan yang ketiga Untuk sang sengkap Sang sengkap itu adalah Dope ya Dope-nya ada dua ya Dope-nya itu Diletakkan Di bagian atas teman-teman ya Sebisa mungkin Dope-nya itu Diletakkan di bagian atas Biasanya Kalau untuk pembelian Kita mendapatkan Dua dope Atau sang sengkap Nah ini gue letakkan di atas Dua-duanya teman-teman Mengapa? Karena kalau diletakkan di bawah Biasanya itu Bisa meleleh ya Si sang sengkap itu Atau dudukan itu Karena berbahan karet ya Sedangkan heater adalah Bahannya stainless Besi stainless ya Dan dia Khawatirnya akan meleleh Jika diletakkan di bawah ya Biasanya kalau untuk lampu Ataupun Properti Aquarium lain Biasanya kan atas bawah ya teman-teman Cuman kalau untuk heater Jangan sekali-kali Diletakkan di bawah ya Agar si air Tidak Agar si sang sengkap Tidak meleleh ya Itu sangat fatal ya teman-teman Makanya untuk dua-duanya Letakkan di atas ya teman-teman ya Dan apabila sudah di set Kemudian diletakkan di tempat Yang kira-kira memang Bagus ya Untuk penyebaran Panas air Barulah Sehiter itu kita colokkan ya teman-teman Ini sudah gue colokkan Nah Mulai kemarin sore Mulai kemarin siang Itu jam 1 Gue colokkan Dan untuk Aquarium dengan Ukuran 100x40 cm Itu Baru mencapai suhu yang gue inginkan Sekitar Pukul Sekitar pukul 7 ya teman-teman 7 malam ya Berarti Untuk mencapai suhu yang diinginkan Itu Memperlukan waktu sekitar Dari jam 1 ke jam 7 Itu sekitar 6 jam ya teman-teman ya Untuk aquarium 100x40 cm ya Dengan Heater yang berkapasitas 25 watt Tapi Itu juga tergantung Daerahnya teman-teman ya Kalau memang cuaca Di daerah teman-teman itu Sedang Sering terjadi perubahan Panas hujan Panas hujan itu mungkin Bisa berubah ya Waktunya itu bisa berubah Tidak 6 jam Bahkan bisa lebih ya Ataupun bisa lebih cepat ya Jadi Tergantung suhu Di daerah teman-teman juga ya Suhu Atau perubahan cuaca Itu juga mempengaruhi Lamanya Si pengguna heater Oke teman-teman Biasanya ketika disetting itu Kemudian dicolokkan Si lampu itu menyala teman-teman ya Kalau teman-teman belinya yang merek Sobo Seperti itu ya Gue merek-merek Sobo Dia ada lampu disininya teman-teman Nah seperti sekarang ya Pagi hari Ya suhunya sudah tidak Seperti yang gue inginkan Ya ini lampunya menyala teman-teman Ini lampu disini menyala Ya merah ya Kalau di Kalau dilihat calang sini Itu sangat terlihat Cuman kalau untuk kamera dia Emang agak sulit untuk melihatnya Nah itu suhunya merah ya Berarti dia sedang Memanaskan ya Jika Lampunya Lampu semerah itu menyala Berarti dia sedang proses pemanas Apabila sudah mencapai suhu yang diinginkan Atau suhu yang disetting Dia lampunya akan mati Begitu cara kerjanya teman-teman ya Oke Dan Sekarang ikan-ikan gue terlihat Lebih segar ya Setelah menggunakan heater Karena Beberapa minggu terakhir Di daerah gue Cuacanya cukup ekstrim ya Panas Hujan Panas Hujan Dan Mengakibatkan si ikan itu Menjadi pendiam ya Karena suhunya mungkin ya Kalau kedinginan juga Si ikan bisa bulukan ya Dan setelah menggunakan heater Dan setelah dapat Semalem ya Suhunya ini Sekarang ikan gue sudah Terlihat agak lincah Dan segar Itulah manfaatnya heater ya Teman-teman Untuk memanaskan air Bang apakah heater itu Selalu berfungsi Dicolokkan 24 jam Untuk pengguna heater itu Memang selalu dicolokkan 24 jam Apabila suhunya tidak Sesuai Maka si heater otomatis akan menyala Tapi untuk daya Dia Hanya akan memakan daya Ketika si lampu Indikatornya menyala ya teman-teman Dia akan memakan daya Cuman kalau indikatornya mati Dia tidak akan memakan daya Jangan khawatir Untuk Takutnya pemakaiannya Boros listrik itu tidak ya teman-teman ya Karena dia Hanya bekerja Ketika si heater menyala ya Oke teman-teman Mungkin itu saja video Yang bisa gue share kali ini ya Tata cara menggunakan heater ya Semoga video ini bermanfaat Khususnya bagi para pemula Yang baru menggunakan heater Aquarium ini ya Karena Setiap penghobi Pasti membutuhkan Suatu saat akan membutuhkan heater ini ya Kebetulan gue disini Pelihara ikan maskoki Ikan-ikan hias yang lain Setahu gue juga menggunakan heater Seperti arowana Diskus Ataupun lohan Oke teman-teman Mungkin itu saja video Yang bisa gue share kali ini Semoga bermanfaat Apabila ada pertanyaan Silahkan ketik di kolom komentar Apabila ada waktu Pasti gue jawab Jangan lupa di like Di subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar teman-teman Bisa mendapatkan Video-video terbaru Dari gue Yang pasti bermanfaat Untuk sesama penghobi Ikan maskoki Akhir kata Gue ucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Di video gue berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax